Terima kasih sudah kita bawa ke sini. Atlet gulat juara SEGEM menjadi korban penipuan seorang narapidana di lapas Magetan, Jawa Timur. Kasus diturungkap setelah korban melapor ke Polres Magetan, Pol de Jawa Timur. Pada korban, pelaku mengaku petugas dari Dinas Sosial dan menyampaikan informasi tentang bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan struk transfer atas nama donatur ke rekening pengurus Persatuan Gulat seluruh Indonesia, Kabupaten Magetan, menyalurkan sejumlah uang kepada seseorang. Nah pelaku, salah satu pelaku ini menghubungi korban bahwa pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan memberikan bantuan dana pembangunan gedung latihan yang ada di Magetan. Makanya yang persanglutan dimohon untuk men-transfer terlebih dahulu ke panti sosial. Panti sosial karena yang persanglutan ini percaya dan yakin bahwa telepon itu benar, maka yang persanglutan ini mau men-transfer uang dari rekening yang persanglutan ke rekening pelaku. Total uang yang telah ditransfer sebesar Rp. 121 juta total seluruhnya. Uang yang telah ditransfer oleh pelaku kemudian ditransferlah ke pelaku yang lain yang bersama-sama melakukan pejahatan. Atau senama siat sekarang kita lakukan penanam bahwa yang bersanglutan turut serta dan juga bersama-sama melakukan tingkat pidana penipuan sehingga kami melakukan penanam. Dari Rp. 121 juta uang yang telah ditransfer oleh korban ditransfer kepada pelaku sebesar Rp. 97 juta. Nah oleh pelaku ini uang dipergunakan untuk membeli terhiasan kalung. Sekarang kami lakukan penyitaan. Kemudian membeli handphone, membeli satu unit sepeda motor, dan juga membeli gelak. Tapi gelaknya telah dijual kembali, uangnya sudah dihabiskan. Dan di pelaku, si A ini, ditemukan sisa barang bukti sebesar Rp. 5 juta sehingga kami lakukan penyitaan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 378 KUHP, Jopasal 55 ayat 1 ke 1 E, Pasal 56 ke 1 E KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Humas Polres Magetan, Polda, Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV.